Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bulan Maret 1834 Patih Banyemas Cakra Atmaja Meninggal dunia Dan kemudian Dia digantikan oleh Cakra Dimejah Nah, perlu diketahui bahwa Cakra Dimejah ini adalah Mantan Pejabat Wedana Purwakerta Jadi Cakra Dimejah ini adalah merupakan Pejabat Wedana Purwakerta Atau Purwakerta Sejak tahun 1831 Sampai 1834 Jadi beliau sebagai Pejabat Wedana Jadi Pejabat Wedana ini sebenarnya menggantikan kedudukan Ngabihi Purwakerta Ngabihi Purwakerta Yang sebelumnya Pernah ada Itu dari tahun 1816 Sampai 1831 Jadi sebelumnya itu ada Pejabat Ngabihi Purwakerta Nah, kemudian Cakra Dimejah ini adalah Pejabat Wedana Purwakerta Jadi Kalau Ngabihi itu pada zaman Masih zaman Kasunanan Surakarta Maka pada zaman kolonial Atau zaman Hindia Belanda Jabatan Ngabihi Purwakerta Jabatan Ngabihi Purwakerta itu Diganti Atau istilahnya diganti dengan Wedana Purwakerta Jadi Cakra Dimejah ini tercatat sebagai Wedana Purwakerta Tahun 1831 Sampai 1834 Jadi Kalau diurut sejarahnya Ini adalah Pejabat Wedana Purwakerta Yang menjadi patih Di Banyumas Nah Cakra Dimejah ini Menjadi patih Banyumas Sejak tahun 1834 Sampai 1839 Jadi Sejak beliau ditetapkan Sebagai Patih Kuasa Atas Daerah Cilacap Maka Dia kemudian Berakhir ya Jabatannya sebagai Patih Banyumas Itu pada tahun 1839 Itu Jadi Bisa dikatakan Bapak Bapak Ngabih Cakra Dimejah ini Kemudian Disebut sebagai Tumenggung Kliwon Jadi belum menjadi bupati Jadi belum menjadi bupati Cilacap Jadi Pada waktu itu Bisa dikatakan sebagai Temu Kliwon Kalau pada jaman Kasunanan Surakarta Tapi tampaknya Dia Hanya Menjabat sebagai Bupati Anom Seja Sebelum Cilacap Ditingkatkan Menjadi suatu Kabupaten Jadi Sebagai Calon Kabupaten Cilacap Cilacap itu Awal mulanya Tadi Berasal dari Kunjungan Cakra Dimejah Bersama dengan Residen Banyumas Dan kemudian Dari situ Mulai Mulai Itu ya Dilakukan Pembuatan Kanal Ya Yang kemudian Kanal itu Pada tahun 1851 Itu Berhasil Kanal itu Disebut sebagai Kaliasa Jadi Sebelumnya Mengalami Kegagalan Karena Arah Menuju Pelabuhan Cilacap Itu Ternyata Lebih Tinggi Daripada Yang Berasal Dari Sungai Serayu Itu Nah Dari situlah Kemudian Cakra Dimejah Sebagai Patih Banyumas Dia hanya Selama Empat Tahun Menjabat Dan Kemudian Dia disebut Sebagai Ngabeyi Cakra Dirja Yang Menjadi Semacam Bupati Anom Di Cilacap Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jeden Negri Jawahmatullahi Terima kasih.